Hanya butuh satu gol, Indonesia U20 tersingkir di ajang Piala Asia U20 Uzbekistan. Timnas Indonesia U20 harus mengakhiri perjuangan mereka di ajang Piala Asia U20 Uzbekistan lebih cepat, usai gagal memetik poin penuh kontrak tuan rumah Uzbekistan, di laga terakhir padahal anak asuh Sinta Eyong hanya membutuhkan satu gol saja untuk lolos ke babak gelapan besar. Dalam laga terakhir yang dimainkan tadi malam, kelolos Indonesia ditentukan dari hasil Irak, dan Indonesia harus bisa mengalahkan Uzbekistan, Irak yang menghadapi Suriah gagal meraih kemenangan, usai Suriah berhasil menyamakan kedudukan di menit terakhir. Sedangkan skuad Garuda Nusantara, yang baru mengetahui Irak gagal meraih kemenangan di 5 menit terakhir, gagal mencetak gol untuk bisa melaju ke babak selanjutnya, padahal, bila timnas Indonesia U20 bisa mencuri satu gol atas Uzbekistan, maka Indonesia berhak melaju ke babak gelapan besar bersama Uzbekistan dari grup A. Namun hasil imbang yang diraih oleh Indonesia, membuat Irak yang lolos ke babak gelapan besar Piala Asia, bersama tuan rumah, sedangkan Indonesia dan Suriah harus keluar lebih dulu, kegagalan timnas Indonesia U20 di ajang Piala Asia ini, membuat Garuda Muda harus langsung mempersiapkan diri, untuk ajang yang lebih besar. Dimana Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, yang akan berlangsung tahun ini, tepatnya pada bulan 5 nanti, diperkirakan, timnas Indonesia U20 bisa turun dengan skuad terbaiknya, dimana Marcelino yang absen di ajang Piala Asia ini, juga akan ambil bagian, beserta tiga pemain yang sedang dalam proses naturalisasi asal Eropa.